Kenapa kalau saya tidak cokohi, mau ditangkap saya, cokohi bangsa, tangkap saya presiden Kalau saya mau bisa saja itu dibidanakan, bisa dibidanakan Kalau kalian membiasakan diri kalian dengan menghina presiden, memaki presiden Itu sama saja dengan kalian merendahkan nama baik Indonesia di hadapan negara lain Ini pertanyaan sederhana, kemana anda dulu ketika beliau di penjara Kenapa anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama Jokowi Dodo merupakan presiden yang paling dikagumi oleh masyarakat Indonesia Namun tak bisa dipungkiri bahwa presiden Jokowi juga merupakan presiden yang paling banyak dihina oleh para pembencinya Salah satunya adalah Bahar Smith yang baru-baru ini beredar video viral Di mana Bahar Smith sedang bercerama di depan pengikutnya Namun sayang dalam cerama tersebut, Bahar Smith sempat melontarkan kalimat yang sangat tidak pantas Dengan membawa bernama presiden Jokowi Dodo Hati berizik beriak ke hati ulama Malah mau dimasukkan penjara Ada apa dengan kandang-kandang ini? Itu Tito Jokowi Ahok kebanyakan yusung nama megawat itu Makanya jadi pada bangsa-bangsa otaknya itu Menanggapi para PMPJ yang sering menghina dirinya Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya bisa saja mempidanakan mereka Namun sampai saat ini dirinya tak pernah melakukan hal tersebut Sejak wali kota jadi gubernur, jadi presiden Itu yang namanya diejek, namanya dicemokoh, namanya dicacik, dihina Sudah makanan sehari-hari Biasa ya Pak? Biasa, jadi dan sebetulnya seperti itu Kalau saya mau bisa saja itu Dipidanakan Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu-itu kalau saya mau Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan Tetapi apapun negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan Melihat para kadrun yang sering menghina dan memaki Presiden Jokowi Seorang pemuda asal NTT mengungkapkan bahwa para tokoh agama dan masyarakat Indonesia Seharusnya belajar untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang luar biasa Betani heran dengan kalian yang suka menghina Presiden Jokowi Yang suka memaki Presiden Jokowi Apakah kalian sebagai anak bangsa tidak malu dengan tingkat kalian? Sebenarnya untuk Presiden Jokowi sendiri beliau santai saja Beliau tidak ambil pusing dengan hinaan kalian Beliau tidak malu dengan makian kalian Tapi ini bukan masalah apakah Presiden Jokowi malu atau tidak saat dihina dan dimaki oleh kalian Karena masalahnya adalah rakyat Indonesia lah yang malu Anak bangsa lah yang malu Karena hinaan dan cacian kalian pada Presiden Jokowi Itu dilihat dan didengar oleh negara lain Bangsa lain bisa menganggap reme negara kita hanya gara-gara kalian menghina dan mencaci pemimpin negara kita Bagaimana nama Indonesia mau harum? Kalau kalian sendiri yang mencemari dengan kata-kata busuk dari mulut kalian Negara Indonesia adalah negara besar Negara yang memiliki budaya sopan santun Kalau kalian membiasakan diri kalian dengan menghina Presiden Memaki Presiden Itu sama saja dengan kalian merendahkan nama baik Indonesia di hadapan negara lain Dan beda rasa kalian punya otak waras untuk berpikir seperti itu Tapi sayangnya hati nurani kalian saat ini sedang rusak Supaya kalian tahu bahwa Presiden Jokowi itu bukan orang biasa Karena dari ratusan juta anak bangsa belilah yang saat ini duduk di kursi kepresidenan Bukan seperti kalian yang hanya duduk di kursi kebencian Jadi beda minta pada kalian Yang mengaku saya sebagai tokoh agama Yang mengaku saya sebagai tokoh politik Yang mengaku saya sebagai bagian dari NKRI Belajarlah Dan ajarkanlah pada kami anak-anak negeri Untuk memperlihatkan pada negara lain Bahwa kita Negara Indonesia adalah negara yang luar biasa Negara yang percaya bahwa pemimpinnya adalah pemimpin yang luar biasa Tak hanya dari NTT Melihat Presiden Jokowi sering dihina Tuan Guru Bajang yang adalah ulama ternama asal Nusa Tenggara Barat Mengungkapkan bahwa para pemimpin Jokowi sering menggunakan narasi kriminalisasi ulama untuk menyerang Presiden Jokowi Dodo Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau Luar biasa hinanya Hujatannya luar biasa Fitnahannya luar biasa Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau Ada hal-hal yang terus menerus sampai sekarang didengungkan Salah satu diantaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini Ditekan Lalu diberikanlah contoh Kriminalisasi ulama Lebih spesifik lagi contoh kriminalisasi ulama Adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Di masa sebelum Pak Jokowi Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan Bahkan beliau diterdakwakan Diadili di penjara Dan menghabiskan waktu hukuman di penjara Sampai beliau bebas Kenapa pada waktu itu Tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama Ini pertanyaan sederhana Kemana anda dulu ketika beliau di penjara Kenapa anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama Tidak ada yang ngomong begitu Padahal yang dialami Dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab Itu jauh lebih berat dari sekarang Artinya apa Bapak-Bapak Suara-suara yang menggunakan nama beliau Sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama Suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada Presiden Oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu-ibu saudara Terkait dengan isu-isu seperti ini Mari kita kembalikan kepada kenyataan Apakah ada benar Bahwa kita sebagai umat Islam ini Tersulitkan di dalam mengamalkan Islam di Indonesia Ini saya tanya muslimat Ada merasa sulit? Lalu ngaji susah? Sembayang susah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!